Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Putri Amanda dan Juru Kamera Berki Marindo dari Terminal Kalideres serta Reinhard Christian dan Sartika Rahab dan Muhasin Jalal dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Pertama kita sapa Putri Amanda dari Terminal Kalideres. Amanda apakah untuk tes antigen ini sudah mulai diberlakukan untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Terminal Kalideres? Penumpang bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat masih diwajibkan untuk bisa menyertakan hasil negatif COVID-19 menggunakan metode rapid test antigen yang dimana menyusul kebijakan terbaru yang bahwa saat ini pelaku perjalanan yang melakukan perjalanan darat dengan transportasi ini bisa menyertakan PCR test yang mana kalau dari pihak terminal sendiri mengklaim dan juga menegaskan bahwa untuk PCR test ataupun rapid test antigen ini bisa menjadi pilihan dari masyarakat yang mana pihaknya juga menghimbau agar masyarakat bisa menggunakan PCR test dinilai juga tingkat akurasi yang lebih tinggi ditambah juga jangka waktu untuk berlaku PCR test lebih lama dibandingkan dengan rapid test antigen. Selain dari rapid test antigen, calon penumpang juga harus bisa menyertakan sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi bila mana penumpang masih belum memiliki ponsel pintar ataupun belum bisa dapat menggunakan dari aplikasi peduli lindungi masih diperbolehkan bisa menyertakan dokumen fisik baik itu hasil rapid test antigen ataupun sertifikat vaksin COVID-19 dan juga nomor induk kependudukan ataupun NIK. Selain itu saat ini juga sudah diperbolehkan anak di bawah 12 tahun untuk bisa melakukan pencarian darat menggunakan bus begitu dimana diwajibkan juga mereka harus bisa menyertakan hasil rapid test antigen yang mana sampelnya pengambilannya adalah 1 kali 24 jam. Dan terbaru juga bahwa saat COVID-19 yang menyatakan nantinya ke depan akan dilakukan pengecekan secara random begitu temuan random test terkait dengan dokumen perjalanan seperti hasil negatif COVID-19 menggunakan rapid test antigen yang menyasar kepada penumpang bus antar kota atau provinsi dan juga penumpang travel ini nantinya akan dilakukan di titik keberangkatan ataupun di rest area dimana kebijakan ini juga akan gencar dilakukan menyusul bahwa sebentar lagi akan menyebut libur natal dan tahun baru. Cikal. Amanda lalu bagaimana respon masyarakat atau para calon penumpang ini menyikapi kebijakan terbaru ini? Ya kalau dari tanggapan penumpang sendiri yang menyatakan sebenarnya kalau antigen ini sudah memberatkan mereka dikarenakan harga antigen ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif biaya bus antar kota atau provinsi. Ditambah lagi jika harus PCR mereka sangat mengaku keberatan, cikal dan kalau saat ini terminal kalideris bisa memperbolehkan rapid test antigen ataupun PCR test mereka mayoritas memilih untuk melangsungkan rapid test antigen yang mana untuk di terminal kalideris sendiri sudah menyiapkan posko-posko khusus untuk pelangsungan pengambilan sampel baik itu rapid test antigen ataupun PCR test yang bekerjasama dengan pihak swasta. Dan sejauh ini juga mengenai animo pergerakan dari calon penumpang yang menggunakan besantar kota antar provinsi di terminal kalideris sebenarnya sebelum pandemi ini sudah ada sebanyak 1.800 orang penumpang perharinya namun dikarenakan pandemi melanda di Indonesia yang mana saat ini penumpang hanya berkisah 100 orang saja cikal dan mayoritas juga penumpang ini bergerak ke arah Sumatera Bahad khususnya ke Padang dimana sebelumnya waktu sebelum pandemi masuk ke Indonesia ini bergerak ke Jawa Tengah ataupun ke Lampung. Nah berikut kita simak bersama pernyataan dari kepala terminal kalideris revizulkan lain terkait dengan mekanisme pemberlakuan rapid test antigen dan juga PCR test serta tanggapan dari para penumpang. Sebenarnya menghambat juga karena apa? Karena ada tes PCR kayak gitu kan seharusnya kan dengan tes apa yang kartu itu kan sebenarnya udah cukup juga kenapa harus ada PCR kayak gitu kan jadi merepotkan lah kayak gitu. Iya, iya lebih mahal juga kan jadi ya jadi kita berpikir lagi buat apalagi pesawat kayak gitu kan mesti wajib kan makanya susah juga iya. Maksudnya berarti mau kemana nih? Ke Jambi. Jambi tadi pakai antigen atau gimana? Enggak, kalau pakai S. Bahwa persyaratan perjalanan antar kota antar provinsi bagi para penumpang bisakab khususnya untuk transportasi darat itu menggunakan vaksin dan sulat keterangan antigen ataupun PCR ya. Jadi yang dimaksud sekarang adalah dia bisa menggunakan antigen, teman dengan jangka waktu berlaku itu hanya 1x24 jam dan sulat keterangan PCR itu berlaku 3x24 jam. Kemudian menggunakan sulat keterangan vaksin minimal dosis 1 kemudian atau menggunakan aplikasi peduli lindungi. Ya, itu khusus untuk penumpang antar kota antar provinsi dengan jarak minimal dengan jarak tempuh waktu 4 jam atau 200. Para penumpang sebenarnya mengeluhkan dengan adanya kesimpang siuran informasi yang mana terbaru sempat mengundang polemik di kalangan masyarakat khususnya penumpang bis antar kota antar provinsi yang mana dalam surat edara nomor 90 tahun 2021 ini disebutkan bahwa perjalanan darat diwajibkan untuk menggunakan PCR test. Namun saat ini sudah diklaim ataupun pihak dari terminal menegaskan bahwa penumpang bisa memilih, bisa menggunakan api tes antigen ataupun PCR test untuk melakukan perjalanan menggunakan bis antar kota antar provinsi Cikal. Kalau bicara mengenai prokes sendiri, ini kami pantau memang sangat dilakukan secara ketat baik itu petugas ataupun para penumpang yang sudah menggunakan masker dengan baik dan benar terutama ketika mereka masuk ke area armada bus begitu penggunaan masker double, saling menjaga jarak, tidak diperkenankan untuk berbicara baik itu satu arah ataupun dua arah, diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke bus dan juga setelah meninggalkan bus. Jadi kita harapkan Cikal sebenarnya cara yang paling ampuh dan juga efektif memutus sementara penyakit COVID-19 adalah kesadaran diri kita ketika masih harus beraktifitas di luar rumah, terutama menggunakan transportasi umumnya Cikal dan jangan lengah bila kita juga sudah divaksin lengkap ataupun sebanyak dua dosis masih ada kemungkinan tertular ataupun menurunkan kepada orang lain. Kalau bicara mengenai positivity rate yang sudah dicatat oleh Pemprov DKI Jakarta, saat ini di DKI Jakarta sendiri memang mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni di angka 0,2 persen. Sementara demikian Cikal, kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Amanda dan Pemirsa kita beralih ke rekan Reinhard Christian dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Reinhard, bagaimana kondisi terkini untuk perjalanan ini ya? Karena ada beberapa perubahan kebijakan, kemudian ada perjalanan di tengah penerapan PPKM level 1. Seperti apa, Reinhard? Ya, Cikal dan juga Pemirsa, seperti yang kita ketahui, pemerintah kembali melakukan penyesuaian aturan bagi masyarakat yang hendak melakukan transportasi jarak jauh. Khususnya untuk masyarakat yang hendak melakukan transportasi menggunakan kereta api. Di mana sebelumnya, Kementerian Perhubungan ini menerbitkan surat edaran terkait syarat yang mewajibkan masyarakat untuk memiliki surat hasil bebas COVID dari metode PCR dengan waktu 3x24 jam. Namun, seperti yang kita ketahui, mendapatkan kritikan yang cukup luas dari masyarakat dan juga penolakan banyak dari masyarakat membuat Kementerian Perhubungan pun mencabut surat tersebut dan kembali memperlakukan syarat baru, yaitu kini kembali mengizinkan bagi masyarakat yang hendak melakukan transportasi jarak jauh ini kembali menggunakan surat hasil bebas COVID dengan metode anti-gate. Adapun, syarat ini juga sudah sebenarnya dilakukan oleh pihak KTKI, bagi masyarakat sudah cukup lama. Dan dengan adanya syarat tersebut, diharapkan memang menjadi sangat membantu masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Adapun, untuk beberapa syarat lainnya, tidak ada yang berubah jika kalian juga pemirsa seperti harus memiliki sertifikat vaksinasi dan juga bagi anak usia di bawah 12 tahun juga kini sudah diizinkan untuk menggunakan kereta api jarak jauh. Untuk penggunaan aplikasi peduli lindungi, ini juga sudah tidak diwajibkan lagi bagi masyarakat mengingat kini sudah ada integrasi NIC bagi masyarakat yang hendak melakukan boarding tiket kereta api dan membuat nantinya saat boarding, status vaksinasi langsung terverifikasi karena sudah ada integrasi NIC dengan database peduli lindungi. Dan diharapkan juga kebijakan ini mempermudah masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang lansia ataupun tidak memiliki gadget yang harus menggunakan peduli lindungi ini. Untuk sementara, syarat-syarat tersebut wajib untuk dipatuhi oleh masyarakat bila ingin melakukan transportasi jarak jauh menggunakan moda kereta api. Sikap. Baik, Reynard, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemeriksa, itu tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan Berki Marindo dari Tempina Kalinderes serta ada Reynard Christian, Sartika, dan Muhasin dari stasiun Pasar Senen. Terima kasih atas laporan Anda.